Hey guys, kalian ngerasa gak sih kalau mining di minecraft versi 1.19 ke atas itu udah susah banget? Nah, itu sama seperti aku coy. Aku setiap kali mining di minecraft versi terbaru ini, apalagi yang update ke fan clip ya tunon, itu sulit banget dapetin diamond coy. Palingan kalau kita ke bawah itu dapetnya cuman, kalau gak iron dapetnya pasti cool coy. Nah, ini seperti video disini nih, ini aku mining cuma dapetnya iron sama coal coy. Nah, lalu bagaimana cara dapetin diamond dengan mudah coy? Nah, disini kalian tenang saja karena aku bakalan bagiin resource pack yang dapat membantu kalian mendapatkan diamond dengan cepat coy. Hey guys, bertemu lagi dengan Nibra di channel Nibra Dugantra dan kali ini saya main minecraft lagi teman-teman. Dan di video kali ini aku akan membagikan ke kalian yaitu tekstur pack x-ray coy. Nah, jika kalian belum tau x-ray itu apa, jadi x-ray di minecraft itu gunanya untuk mendeteksi blok-blok bebatuan yang ada di dalam tanah coy. Karena kalau kita main normal, itu kan bakalan sulit banget ya tunggu. Karena ketutupan batu atau tanah gitu kan. Nah, jadi jika kalian pakai tekstur pack x-ray ini, kalian bakalan mudah mendapatkan hal-hal yang kalian inginkan coy di bawah tanah ya. Oke, jadi tanpa basa-basi mungkin kita langsung aja menuju ke resource pack ini coy. Let's go! Oke teman-teman, jadi nama resource packnya tuh adalah ini, x-ray plus. Dan ini deskripsinya tuh bisa membantu cari or-or yang ada di dalam tanah coy. Ini juga turn off smooth shading. Jadi kayak smooth lightning atau shading itu bedanya apa ya? Ininya tuh harus kita matiin coy. Ini coba kita aktifin ya. Oh ya, disini aku cobanya di minecraft 1.19.51 yang versi terbaru coy. Sama ini minecraft bedrock ya teman-teman, jadi bukan PE. Tapi sama aja kok. Bedanya nanti bakalan aku tunjukin coy. Oke, jadi setelah kalian aktifin tadi, kalian langsung aja masuk ke board yang kalian pengen uji coba coy. Oke, nah ini aku udah masuk ke dalam minecraftnya teman-teman dengan menggunakan tekstur pack x-ray ya teman-teman. Dan ini bisa kelihatan coy di bawah. Itu udah tembus pandang semua coy. Waduh. Udah kayak gak ada datarannya ya. Kecuali ini tanah yang ada di daratan ini coy. Nah itu masih kelihatan ya. Untuk air juga masih kelihatan. Jadi jika kalian mau lihat ke bawah itu airnya dimana, itu bisa kelihatan coy. Oke, jadi seperti itu coy. Lalu gimana sih cara mudahnya buat dapetin or-or yang di dalam tanah itu. Nah, jadi kalian tinggal masuk aja ke bawah dan itu bakalan kelihatan or-ornya coy. Tapi jika kita pakai tekstur ini di minecraft bedrock, itu bakalan kelihatan gelap-gelap gini coy. Sama halnya juga di minecraft PE ya teman-teman. Dan cara ngatasinya itu seperti yang ada di deskripsi dari resource pack ini ya. Yaitu matikan smooth shading coy. Nah disini, yang mana ya tadi? Nah disini matikan smooth shading ya. Jadi disini kita tinggal matiin aja smooth lightning sama fancy graphic ini coy. Ini kalian matiin aja lalu brightnessnya itu kalian 100-in coy. Kalian mentokin kayak gini ya. Nah jika udah, itu nanti bakalan kelihatan semua coy. Tapi itu jika di minecraft PE ya. Kalau di minecraft bedrock ini itu beda lagi coy. Gak bisa kayak gitu ya. Tapi kalau di minecraft PE itu udah selesai. Udah clear masalahnya coy. Jika kalian gak percaya, kalian coba aja langsung tunen. Nah kalau di minecraft bedrock, itu caranya gini coy. Kita harus meminum spell yang namanya itu night vision. Nah ini ya nama spellnya. Kita bakalan ambil. Ini coba kita minum coy. Nah itu bakalan langsung kelihatan kayak gitu coy penampakannya. Nah jadi jika kalian main di minecraft PE dengan cara yang matiin smooth lightning sama fancy graphic itu. Nanti bakalan kayak gini penampakannya. Tapi karena di minecraft bedrock itu gak bisa, kita harus minum kayak gini. Nah jika kalian gak tau cara buat ramuan ini di survival, itu caranya mudah banget coy. Oke jadi jika di mode survival tuh bahan-bahan yang diperlukan tuh ini aja coy. Yang pertama blast root, lalu ada ini, botol water ini. Ada tiga ya temen. Lalu ada ini juga, brewingstein dan golden carrot, nether wart, sama redstone. Ini redstone sih opsional ya temen jika kalian pengen memperpanjang waktunya. Jadi gitu aja coy. Oke yang pertama tuh kalian ini. Jadikan blast rootnya ke blast powder. Jadikan bubuk dulu. Nah setelah itu kalian masukin ini aja coy. Ini juga taruh sini aja. Nah ini bakalan terisi kayak gini ya temen. Lalu ini kita kasih nether wart. Biar ini jadi apa ya kayak airnya campur gitu loh temen. Namanya udah bukan air lagi coy. Tapi apa ya pokoknya no effect lah. Nah ini bakalan jadi upward potion. Ini gak ada effect ya temen. Kalau kalian minum tuh gak ngefek apa-apa. Nah jika pengen jadi night vision ini tinggal tambah golden carrot aja coy. Nah ini kita tunggu aja sampe jadi coy. Nah ini udah jadi ya night vision tapi waktunya itu tiga menit aja coy. Jika menurut kalian tiga menit itu masih kurang. Kalian bisa tambahin lagi menjadi lapan menit. Dengan cara pakai restone dust coy. Kita taruh sini satu aja. Nah itu bakalan buat lagi kayak gini. Ini nanti bakalan jadi lapan menit coy. Oke ini udah jadi ya temen. Ini udah lapan menit semua nih. Jadi lebih lama coy daripada sebelumnya ya. Nah jadi untuk cara minecraft bedrock itu seperti itu coy. Nah jadi kita langsung aja review texture ini coy. Kita minum ini dulu karena aku pakai minecraft bedrock ya. Jadi harus minum coy biar keliatan terang. Oke kita bakalan membuktikan apakah texture x-ray ini bekerja di minecraft 1.19 ke atas coy. Jadi kita bakalan gali-gali aja. Oh iya disini ada fitur plusnya juga. Karena untuk or-ornya semua ini itu dimodif dengan ada ini coy. Bordernya coy. Ada outline-nya ya temen. Jadi kayak ini namanya apa? Copper ore. Nah itu kan biasanya cuma tengahnya ini aja. Yang warna oranye sama ijau-ijau gitu ya. Nah ini di pinggirannya ada coy. Jadi ada outline-nya gitu ya. Lebih mantep gitu coy. Nggak cuma copper ore aja. Untuk iron ore ini itu juga ada. Lalu coal juga ada. Dan semua ore itu ada coy. Itu di bawah ada gold tuh. Nah itu juga ada pinggirannya kuning gitu kan. Nah kita coba bakalan ke bawah gitu coy. Kita bakalan melihat apakah diamond itu bisa terlihat dengan ini. Oh iya jika kalian nggak tau ini apa yang garis-garis satu itu. Itu adalah pertanda adanya gravel coy. Karena gravel itu biasanya jatuhin kita gitu ya. Itu kan agak bahaya. Jadi ditaruh kayak gini coy. Oh iya disini kita juga bisa dapetin mineshaft coy. Mineshaft itu tempat mining yang asli ya temen dari minecraftnya. Nah ini bisa kalian lihat nih. Kita dapetin mineshaft dengan cara pakai X-ray ini coy. Jadi lebih mudah banget ya. Nah ini kita udah berada di kedalaman berapa ya. Aku coba aktifin koordinat dulu temen-temen. Biar bisa kelihatan ya. Ini koordinatnya udah kelihatan. Jadi kita udah ada di ketinggian 3. Kita coba bakalan minus. Karena biar kelihatan diamond-diamondnya coy. Nah ini udah nemu tuh. Diamond 1, 2, 3, 4, 5. Udah cepet kaya coy. Kalau kita pakai X-ray kayak gini ya. Nah mantep banget coy. Jadi kita bakalan lebih mudah. Kalau pengen dapetin diamond gitu. Atau enggak yang namanya netherite coy. Nah itu kan agak sulit ya di nether portal. Itu kita juga bakalan coba coy. Apakah netherite itu juga di wardenya itu coy. Nah disini aku juga nemuin yang baru lagi coy. Yang namanya spawner ya. Nah ini jadi bakalan mantep banget. Jika kalian cari spawner buat farm XP ya. Nah itu ada tuh di depannya. Disitu kan juga ada chestnya ya temen-temen. Jadi kita bisa ngumpulin resource-resource yang kita butuhkan ya temen-temen. Nah ini kita ke dalam aja. Tapi ini skeleton agak ngeri juga ya kalau di tembak. Soalnya rusuh coy. Nah di chest ini kita dapet ini. Gold horse armor. Juga ada golden apple nih. Lumayan lah ya buat tambah-tambah inventory. Ini juga ada spawnernya. Ini lumayan juga coy. Bisa kita buat farm XP. Jadi XP kita bisa tinggi dan kita mudah ngencen gitu coy. Mantep. Kita coba sampai bawah pole. Sampai yang namanya bedrock. Nah ini udah sampai bedrock. Bli minus 56 coy. Waduh dingin banget disini. Bukan deh panas ya sebetulnya. Nah jadi kayak gitu ya temen-temen untuk X-ray-nya. Kita coba ke atas lagi. Kita bakalan coba yang di nether portal coy. Kita bakalan cari netherite namanya. Oke disini aku udah dapet bahan-bahannya buat itu nether portal. Kita bakalan langsung aja coy. Ya kurang. Nah oke. Langsung kita nyalain. Kita langsung masuk aja ya temen-temen. Wow. Kita langsung disini coy. Oh agak ini sih agak rare coy. Kita spawnnya langsung di apa sih namanya. Nether forest ya. Oh keren banget. Seatnya kayaknya bagus tuh ini. Oke jadi kita langsung aja coba. Dan ternyata work coy di nether ya temen-temen. Disini udah keliatan nih. Ini ada quartz. Nah ada quartz. Jadi lebih gampang lah kalau kita pakai X-ray ini coy. Kita bakalan coba yang namanya itu netherite coy. Kita bakalan cari. Netherite itu biasanya kan menyendiri gitu ya spawnnya. Kita harus teliti coy. Nyarinya dimana ya. Ini juga ada gold sih disini. Jadi lumayan gampang. Biasanya kan sulit gitu ya. Oh itu coy. Itu netherite kan. Kita coba ke bawah. Apakah itu bener-bener netherite? Atau itu cuma pajangan doang coy. Oh iya dan ternyata bener coy. Ini adalah netherite pertama kita yang memakai X-ray. Mantep banget. Kita bisa mendapatkan ini dengan sangat cepat coy. Kita coba ambil. Eh. Ini asian coy. Oh iya ternyata bener-bener. Ini udah dapet netherite ya. Ini asian itu. Itunya dari netherite. Apa sih mentahannya dari netherite coy. Aduh aku tadi bingung loh kok dapetnya asian gitu. Sorry coy. Karena aku emang gak tau minecraft update sekarang. Mungkin besok aku bakalan live lah ya. Oke jadi disini aku juga dapetin hal yang menarik. Untuk di nether itu. Kita gak perlu yang namanya night vision coy. Itu udah keliatan semua loh. Di depan sana. Nah ini padahal night vision ku udah habis ya temen. Nah disini gak ada efek tuh. Itu bisa keliatan semua coy. Jadi mantep banget ya temen. Oke temen. Mungkin videonya segini dulu. Jika kalian pengen download X-ray ini. Kalian bisa cek link di deskripsi. Kalian tinggal download aja. Dan jika kalian gak tau cara pasang texture pack atau resource pack gitu. Kalian bisa juga cek link di deskripsi coy. Karena disitu ada video tutorialnya ya. Oke jadi segini aja. Jangan lupa klik like, share, komen, and subscribe. Like, like, like. Sampai jumpa di video selanjutnya. See ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.